gitu kan, maka kalau membenarkan pernyataan ini dianggap saja benar ya isbatnya Syahmadi Arrojai ya kalau dianggap benar isbatnya Syahmadi Arrojai berarti tahkikan Syahmadi Arrojai terkait sejarah terubarokat itu benar harusnya benar gitu iya sama-sama benar, nah kalau sama-sama benar itu kan menjadi membingungkan, nah seseorang yang membingungkan maka itu harus dinafikan sebagai sebuah literasi atau sebagai sumber di dalam berhujan iya 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 benar balang dong ditambah lagi kan bahwa untuk Syajar Mubarakat sendiri kan sering dipakai sama ulama-ulama Nasab Mahdi Arrojai sendiri maka dalam kitab-kitabnya yang lain itu Abdurrahman Alkoroja maka Muhammad Abu Bakar Bati maka gitu jadi ya intinya mengelesa aja itulah ini saya kasih contoh nanti Assalamualaikum iya Waalaikumsalam bisa-bisanya bisa-bisanya saya tali sama khususnya hilang ini di buang di tong sampah iya kalau saya tertarik itu saya sudah erotik kritik teksnya karena kalau pakai literasi ilmu alat atau yang dikomparasi dengan bilaga itu nanti akan bermakna bahwa hanya dua saja tidak ada yang lain akan seperti itu memaknai si pembaca itu nantinya disana nanti akan ada penapian kepada anak yang sudah masyur kecuali kalau dia nggak membatasi disana misalnya anak Ahmad Bin Isa itu adalah misalnya Ubedillah yang lain nggak disebut nggak apa-apa dia hanya fokus menyebutkan satu tapi kalau dengan tulisan teks seperti itu maka akan dipahami seperti yang tadi saya paparkan itu nggak bahaya Allah lanjut-lanjut kok ada diem-diem Pak Ayah ini yang jadi pertanyaan saya kenapa piraun dan namrud tidak di balai bencang wah kejauhan kejauhan belum lahir balau ini bang orang besar juga bang apa yang mau dijual piramidanya kan di segel sering ya di jualan itu tidak nggak sangat sampai itu harung bisa apa namanya keterangan ya keterangan bahwa pada awalnya balau itu mencangkok dalam beberapa nasab itu itu dari Yasin Kalidar itu seingat saya ya di kitabnya apa itu judulnya yang pernah saya ulas itu jadi kalau Yasin Al-Khalidar itu menafikan nasabnya Kamal Al-Hud Kamal Al-Hud ini ngakunya dia adalah keluarga dari Balawi nah kemudian dalam klaim yang disampaikan oleh Kamal Al-Hud itu dia itu memiliki tiga versi apa empat versi gitu dalam nasab yang salah satu versinya itu ya Ubed Ben Isha Ben Al-Wi Ben Muhammad Ben Muhammad Ben Aun Ben Musa Al-Khadi dan nasab versi itu itu adalah versi nasabnya Lahdal itu Mah Lahdal itu ada itu kemarin malam itu udah kita jelasin itu sebutkan prestasi Balawi NKRI demo 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 itu prestasinya itu prestasinya jangan gitu prestasinya dia mampu merubah mencoba merubah sejarah bangsa itu prestasi loh kira-kira Gus dasarnya apa Murtado Ajab Bidi sedikit apa namanya ada penegasan atau mengisbat lah misalnya atau tidak mengisbat yang penting-penting menuliskan ketersambungan Ubedillah ke Amar Bin Isha itu dasarnya apa itu bos bos aja kemarin waktu disini baterainya habis sayangnya terakhir-terakhir gak apa-apa kangen dipati Aryo host tadi nanya nanyainya itu di kitabnya Rudrujali apa gimana apa yang lain ya Murtado Ajab Bidi yang Rudrujali itu kan yang dibawa oleh Rui Sulam jadi di preming dulu apa namanya Murtado Ajab Bidi ini kita tahu kesikohannya gak mungkin beliau itu ceroboh ini itu sehingga beliau seolah-olah mengisbatlah disana menuliskanlah disana ketersambungan nasab daripada Ubed ke Ahmad Bin Isha itu kira-kira dasarnya itu apa itu Murtado Ajab Bidi itu kalau memang beliau mengisbatkan atau memang ada dasar ya enggak sih kalau kita kembalikan ke empat macam dari orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu nasab itu ya masuknya ke golongan pertama kukil mutip bang faku bang faku ini ada teping ini gak belajar sejarah apa yang bikin lambang Garuda itu siapa padahal tadi udah naikkan dari Aceh itu kan regal makanya belajar sejarah yang belajar sejarah yang benar itu dari Aceh itu lambang Garuda itu sudah ada konsepnya ya dari kalangan Baalawi memang saat itu diadakan saya barat memang terpikir dari kalangan Baalawi itu comod itu dari Aceh Asal jadi lambang Garuda yang itu bukan lambang Garuda yang sekarang itu baru dipahami dulu karena itu banyak yang dirubah karena mengandung unsur ke Jepang Jepangan jadi jangan diaku lagi lambang Garuda sekarang itu buatan Balawi ya udah tahu dia sejarahnya sekarang kali itu dari dulu juga udah ada zaman Mabut Majapahit juga udah ada sudah tapi ini dia kan belum masuk bang ke sini bang 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 saya penasaran itu yang bikin aduh lagu apa itu Pramuka atau apa itu yang Hussein Mukohar itu padamu negeri syukur 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 lagu syukur itu yang pamannya Habib Umar Habib Tohar disini tadi hatimu itu benar tapi beliau yang nyusun ya dia punya anak secara anunya benar tutup sarapah kalau yang ditaruhnya sejarah yang ada memang dia beliau siapa namanya siapa belakangnya belakangnya sama dengan Nabi Umar Amtahar amannya amannya iya iya biasanya kebiasaan mereka itu begini ketika ada daripada bangsa ini yang berjasa terus diklaim oleh mereka biasanya itu low profil low profil maksud bukan prestasi low biografi lah rata-rata bisa dilacak iya kan gak bisa dilacak seperti seniman seniman apa Indonesia juga bapak seniman Indonesia yang diklaim oleh Habib Brodfi sebagai bin Yahya itu low biografi itu seperti itu terus itu yang Raden Soleh itu yang tukang ini tukang lukis iya itu bin Yahya kan nah itu pun saya lacak itu beliau itu lagi-lagi tidak punya anak dan low biografi enggak punya identitas yang jelas juga gitu kan masalahnya gini kalau ada anaknya nanti diprotes kalau ketahuan nah maka itulah target mereka itu begitu maka maksudnya begini ketika saya bukit buku nasa maka saya itu harus anak tunggal dan keberadaan orang tua saya itu harus tidak terkenal maka ketika saya misalnya datang ke Robito ya bisa jadi gitu tapi kalau saya sudah masuk punya saudara banyak bapak saya terkenal itu sulit untuk masuknya kecuali saya menghilang dulu beberapa saat jadi orang asing itu baru bisa biasanya itu tokoh yang sudah meninggal yang dibalarkan yang bisa gitu ya emang yang tidak bisa dilacak yang diklaim kebiasaan pelat G tadi tadi kan sudah dijelaskan banyak sama Hiya Isharif itu di itu juga bisa biskar roman juga dijelaskan banyak kejadian janggal itu aduh mengelakuan pelat G ini buat acak sejarah Indonesia bagi itu kalau anggapan kayak misalnya sejarah KRT Sumuh Benihra dianggapnya sudah tidak ada datanya sehingga sulit bacaan ketahuan dia makanya kayak alia menjelaskan memasukkan makam orang kasyaf memang benar itu makam makam KST makanya kan KST itu Kraton Jogja memiliki data yang dan yang kuat kan sekarang ganti itu bukan KST lagi memang didatangin kok sama tim alap alap kok kalau gak ditururin gak diganti ya beda lagi jadi makam nya siapa jati keramat jati keramat jati habib hasan berubah dunia ya kalau musho al anwar itu warganya anwar itu musho apa itu almunawar almunawar itu balau ya jangan kan yang itulah jangan kan yang ada di Indonesia mereka selalu bilang jangan jauh-jauh ke yaman yang ngomong dari mereka dibahas terkait dengan yaman selatan itu secara fakta 1968 sampai dengan 1990 itu merupakan negara komunis satu-satunya negara komunis di jazir arab dan para pemimpin diantaranya yang terakhir masa kekomunisannya itu adalah Haider Abu Bakar Altos terus biasa mereka mengalihkan kita gak bicara yang diaman kita bicara sejarah yang ada di Indonesia itu mereka tuh begitu enak aja masa omongan dibatasi sama mereka kok 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 komunis ini emang gitu dia belatpon 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 pembahasan kita dibahas apa dibatasi ya begitu iya di sini kemudian membahasnya tarim tarim itu sebuah tempat dimana tidak tidaklah seseorang yang menjadi wali kecuali sudah tumbuh kumis sama masatria mereka itu digunakan kepada para para muhibin tapi memperken diri seorang wali karena ada statement kalau tidak salah tawaran ke gusmus itu cukup selaturahmi ke tarim pulang menjadi seorang wali satu hari saja tarim itu kan nyaman tapi ketika dibahas terkait dengan nyaman selatan dulu negara komunis tuh gak usah lama-lama di tahun 1500an gak usah lama-lama di tahun 1600an itu baru itu 1968 sampai dengan 1990 jangan membahas sejarahnya bangsa lain itu mereka selalu begitu jangan membahas bangsa lain tapi mengunggul bangsa lagi g30 spk ini sebentar lagi ini kan biasanya mereka itu ramai kan nonton film pk ini itu ayo sekarang itu asik dan musuh itu 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 sampai ini loh sampai berujung genre gatot itu di perangi dipecat oleh jokowi karena genre gatot begitu pedenya karena melihat fpi yang begitu mendukung apa namanya untuk menonton film pki itu sehingga genre gatot itu membela seolah-olah dengan terpaksa pak jokowi pun menonton tapi kemudian dipecat nah ini apa keinginan mereka selalu menggemborkan aksi tahunan pki ini sekarang muncul sebentar lagi udah ketahuan maling masa teriak maling kemarin kan masih bisa maling teriak maling sekarang malingnya udah ketahuan gimana itu kalau untuk musuh itu terkonfirmasi almunawart boleh ada yang punya datanya itu katanya iya gini Gus itu musuh itu berjasa enggak kalau enggak berjasa mereka itu suka enggak ngakuin soalnya gini tukang host saya itu nyari ya yuk grafinya itu di mana historia itu ya katanya malah anaknya Kiai jenaraden katanya itu yang jelek dilempar hai jai aku sana ayo kita ramaikan nonton 30 sbk ayo ayo saya amankan ini Gus almunawar itu terinspirasi mungkin ya ngeklaimnya dari Baalawi warganya itu dari almunawar itu abe almunawar halo halo tapi yang enggak tahu juga sih ini teman-teman saya mau tanya tanya apa itu tahun berapa tahun kontol ayo silahkan yang mau rujak monggo monggo tahun apa tadi mertabak mertabak anget cuman hambar ini mertabaknya monggo buat syarapan pagi monggo 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 aduh dasar pke mata peka fin di Indonesia di historia itu kalau dicari disersing itu ada cuman kalau pas dibukanya itu udah dihapus artinya disitu kan ada sesuatu gitu tuh kok sampai dihap segala ada kurang objek apa objek kedatangan ini hadrumiin ke Indonesia itu di tahun 1850 atau pertengahan abad 19 itulah itu enggak ada itu itu kan sejarah yang tercatat dalam lembaran negara sejarah yang tercatat dalam sejarah lembaran negara begitu ya untuk memastikan untuk mengumpulkan data itu data kedatangan mereka maksudnya mah nyari-nyari kalau kita lihat itu kan doang pergerakan PKI di Indonesia G30 SPK itu tahun 1965 1968 itu negara komunis sosialis Yaman berdiri Yaman Selatan kan itu kalau dilihat dari waktunya itu bisa sangat besar kemungkinan mereka itu berkomunikasi afiliasinya langsung ya afiliasinya langsungnya satu karena pahamnya memang sama kan sosialis komunis kan ya dan mungkin pendanaannya juga ini yang bisa jadinya ya karena akan kuat sekali di jaman itu itu betul dan terbukti dari gembong-gembongnya itu kan bisa dikatakan kalau disana itu kan eh sudah jelas lah dari Yaman Selatan dan makanya mereka tuh tidak pernah membahas itu tuh bapaknya itu pegawai bang itu musuh itu ya makanya mereka tidak pernah membahas terkait Yaman Selatan yang jelas menjadi negara komunis dengan tokoh-tokohnya itu dari mereka tapi kalau seolah-olah cerita dongengnya yang dibawa tuh di Yaman itu para wali semua wali-wali dari Yaman padahal lalu-lalu tapi kalau gembong-gembong komunis Yaman Selatan itu nggak pernah mereka bawah yaitu padahal itu dia gembong padahal itu yang lebih fakta lebih nyata bisa orangnya ada sejarahnya percatat dalam sejarah dunia akan gitu Iya yang 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 miris sekali malah justru di buku salah seorang habib ya habib sope namanya kemarin buku yang terbaru itu yang penyakit menyatakan bahwasannya malah kiai-kiai ulama di Banten itu yang kejadian Oh iya iya sebagai gembong-gembongnya gadisnya malam mirip sekali sih ya termasuk itu buyut-buyutnya sapa tengku eh tengku tuh bagus Ibrahim gitu ya kan dia tuh ada du apa ada kakek moyangnya dicatut itu kan protes beliau yaitu Bang meriah maling teriak maling ya gitu dia malam itu itu saya cek ya dari apa namanya referensinya Idrus al-Habsi itu kan dia ngutip tuh dari satu buku apa namanya lupasnya itu memang penulisnya kan orang Belanda dan dia itu eh apa namanya mau ancarai tokoh-tokoh yang yang hidup dari tokoh-tokoh dari ulama-ulama Banten atau dari tokoh-tokoh yang ada di Banten itu dia mau ancarai itu dan apa namanya menyebutkan nama-nama yang disebut tadi dari ulama-ulama Banten yang bagus-tubagus terus ada abu yang mutri dan lain sebagainya nah tapi saat itu yang jadi apa ya ketuanya itu 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 bagus Ahmad Khotib itu ya yang di tahun 40-an atau 50-an itu jadi Residen Banten pertama kalinya hanya saja untuk di tahun-tahun segitu jadi promosinya PKI ke para ulama-ulama dan KIK itu adalah untuk melawan ini melawan apa namanya melawan Belanda jadi baratnya KIK yang tergabung di PKI itu terus sampai meledak pemberontakan 1926 itu memang dimotori oleh tokoh PKI tetapi untuk KIK yang berafiliasi dengan mereka itu tidak ini tidak tidak kena doktrinnya tapi karena memang semangat perjuang selama belanda sih sebenarnya ya pokoknya gampang sekarang segini aja mereka kalau datang itu diajak bicara tentang Yaman Selatan yang merupakan negara komunis satu-satunya di jasir Arab dengan para pemimpinnya itu pembesar-pembesar Partai Komunis maupun presidennya pada waktu itu dari klan Mbak Alwi itu pasti ngomongnya ngelor ngidur itu sejarah bangsa lain nggak boleh kamu bawa ke sini tuh wali bangsa lain lah dan gitu dan itu juga ceritanya tidak bisa diverifikasi menerapkan segitanya Nah kalau cerita tentang Abu Bakar apa Haider Abu Bakar Alakas itu silakan saja kalau dikatakan saya pendusta silakan itu data sudah jelas di jaman selatan di komunis itu kan wali nya enggak Soekrawal Istiqadu yang Soekrawal Istiqadu itu komunisnya itu bahkan itu seantar dunia itu dibaca buku lembaran dimanapun yaitu penumprinya itu jadi kitab sejaman itu tapi walaupun ada yang menanggapin bukan berarti kemudian ya satu keturunan itu ada yang jelek maka apakah kemudian semuanya dibilang jeleknya aduh satu darah kok bentuk pembela darahnya lah ya sekarang kalau mereka itu mau jujur ya yang mereka sampaikan itu jauh daripada verifikasi dan verifikasi kebenarnya tidak bahkan setelah diverifikasi tidak valid, ini yang valid aja lah oh ya, mensulatan dulu adalah negara komunis dan pemimpin-pemimpin yang ada dari kolom kami, dan gitu itu jauh yang valid yang valid yang valid aja dinapikan kenapa lagi ini gak valid kan kopla kopla memang baklawai harusnya kan dengan cerita mengatakan kalau mau belajar tentang komunis belajarlah kepada kami karena pemimpin yaman selatan komunis itu dari bangsa dan golongan kami iya, seharusnya begitu karena datanya bisa di verifikasi coba aja dibuka sejarah yaman selatan siapa coba pemimpinnya udah lah itu sudah sangat syahir tadi saya ada buat statement di bawah itu mungkin melalui komal ini ya saya coba mudah-mudahan saya dengar ya kan terus terang ya kan sebagai anak bangsa kan untuk kali ini saya harus sampaikan kalau kita saya pribadi itu kan dukung presiden Jokowi ini dua kali dua periode cuman sebagai masyarakat saya termasuk kecewa begitu kecewa kenapa karena mendiamkan persoalan nasab ini sampai kapan harus didiamkan kalau kita melihat yang di akar rumput di bawah ini kan sudah terjadi sebuah pembelahan nah haruskah terjadi perang dulu baru pemerintah ikut campur nah inilah yang disayangkan kepada pemerintah kenapa no viral no justice kayaknya harus viral dulu nah viralnya ini yang harus bagaimana mana kalah statement-statement yang dikemukakan oleh yang dibawa seperti di dalam komal ini tidak cukup mewakilin suara masyarakat lalu suara yang bagaimana yang harus dituntut apakah harus berantem dulu perang-perangan berbacok-bacokan apakah itu baru pemerintah harus turun harusnya sekarang pemerintah ini sudah harus turun tangan untuk menyikapi polemik nasab ini terlepas siapa yang benar siapa yang salah mungkin kita sebagai masyarakat yaitu akan logo menerimanya akan tetapi peran serta masyarakat kepada masyarakat peran serta pemerintah kepada masyarakat ini itu yang kita harapkan mereka kita pilih kita dukung tujuannya salah satunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam negara kita ini secara pribadi saya isu ini kan sudah hampir 2 tahun itu tadi sebelum terlalu lama itu kan abang bilang siapa yang salah siapa yang benar ditakan logo ini bukan masalah siapa yang salah atau benar ditentukan dengan undian koin ini sudah jelas terbukti secara verifikatif validat sudah pasti itu kan artinya begini iya itu kan persepsi kita antinya kita minta dudukkanlah negara untuk menyelesaikan sengketa masalah ini secara pribadi saya sudah tahu narasinya itu akan menjatuhkan persoalan ini kemana cuma paling tidak peran serta pemerintah lah masa isu nasab ini kalah sama isu peki sebenarnya anu bang den pemerintah itu sudah hadir untuk saat ini bang den mungkin tidak menyadari dengan hadirnya pak maaf pak maaf amin bertemu dengan ya imat dengan ya tanpa secara kepresidenan atau pemerintahan itu resmi loh itu disitu saya rasa pemerintah sudah hadir memang ini masalah ini kan agak sensitif jadi harus berhati-hati pemerintah jadi mungkin begini bang hadipati yang dimaksud hadir disana bukan hadir secara individu tapi hadir secara kelembagaan statement daripada apa namanya upaya negara karena begini ya kita ini kan juga sebagai masyarakat yang berahlat bagaimana menteri agama kita dibilang iblis dan sebagainya kalau mau mengikuti situasi keadaan hati itu pasti panas masa yang dibilangi begitu ya menteri agama kita dari mana asal mereka nah yang hal-hal seperti ini harapan kita ya saya pribadi yang mewakili masyarakat ya yang bo'yaulah pemerintah itu turunlah dengan menghadapi situasi ini kenapa kayak gini kan seakan-akan merasa jumawa gitu minta maaf sekali ngomong ya ada mu'i berbicara tentang gufron mengenai masalah sesat dan sebagainya yang satunya yang sering 70 kali dan sebagainya itu tidak bisa tidak pernah dibahas kan kita kan merasa kok pemerintah kok seperti ini oke lah terlepas mengenai masalah sensitif sampai kapan gitu apakah masyarakat ini harus bacok-bacokkan dulu hanya karena untuk menyatakan mendukung statementnya kiai imat lalu apa namanya harus hati-hati apakah kiai imat ini harus meninggal dulu kan gak bisa begitu bagaimana perlindungan terhadap beliaunya kalau misalkan ada pernyataan yang resmi dari negara bahwasannya orang ini wajib dilindungi karena dia katakanlah sebagai saksi adalah sebagai saksi halia ya tunjukkanlah itu karena apa terus terang bang ya kita juga sebagai masyarakat lihat Syed Khori kemarin di persekusi seperti itu kita merasa tidak adil sebenarnya ini gerakan dari batin gitu terlepas daripada statementnya Syed Khori bagaimana merasa bagaimana tapi kan dia itu kan punya hak konstitusi untuk hak bersuara untuk menyatakan suara tapi ya di persekusi kayak gitu kita semuanya pada negara diem disitu itu aja yang membuat yang membuat agak sedikit harus bagaimana lagi kita ini kalau kita berpikir kalau saya ya berpikirnya positif aja kita berpikir kondivisitas yang bagus jadi dalam pergantian peralihan kepemimpinan jadi mungkin karena ada faktor itu juga bisa jadi ya berpikir khususnya dan aja sama pemerintah tapi yang pasti pemerintah nanti pasti akan menunjukkan langkah yang pasti untuk masalah polemik yang semoga aja lah kan tidak ada terjadi apa gesekan di masyarakat ini kan lalu terjadi pertumpahan ini kan ini kan jadi kita tidak mau loh kalau saya saya sendiri apa yang sudah dilakukan oleh kiawi kiai iman ini murni ilmiah cuman kalaupun misalkan ada framing yang menyatakan pemecah belah itu kan pendapat lain akan tetapi ini akan menjadi satu bumerang kalau tidak bisa diselesaikan ini bisa menyelesaikan masalah ini adalah pemerintah melalui tangan-tangannya itu bisa menyelesaikan masalah ini ya mudah-mudahan aja lah ini bentuk kegelisahan kita sebagai masyarakat menuntut pemerintah itu turun tangan lah harus menunggu sampai kapan kita memang husnudon ya husnudon tapi kalau misalkan terjadi pertumpahan perpecahan kan ini kan bermasalah juga buat bangsa dan negara kita kita tidak mau orang selain daripada orang muslim ini mentertawakan kita ya harusnya ya kayak keberpihakan negara kepada agama islam ini juga turut turut didorong begitu seperti itu setuju 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 dan menjadi pertanyaannya itu harus sampai kapan persoalan nasab ini kan kan udah bagi yang berpikir kan udah merasa yakin seperti Kang Satria sampaikan tadi lalu harus ditunggu apanya lagi yang mau ditunggu mungkin nunggu korban bang dan itu itu yang dikhawatirkan gak bisa kalau sudah tahu kan isu ini kan sudah lama bergulir nah tiba-tiba oh ini baru diurus setelah ada korban jiwa ini kan berarti kan negara kan tidak peka kepada masyarakatnya gitu itu aja yang dikhawatirkan tapi kalau sampai apa sih namanya perang fisik ya terlalu jauh lah tapi bisa saja sih terjadi cuma bisa gesekan verbal itu yang gak bisa dinapikan gitu kemasipan gesekan verbal ini yang sulit dipungkiri akan semakin meluas kalau tidak ada penanganan secara khusus apa atensi dari negara ini sekarang kuali kiaidin bos din ketika saya bertemu misalnya dengan seorang kiai atau seorang tako kamu muhibin pertanyaan ini kan serikali bertanya itu gitu kan apakah muhibin gitu itu untuk menunjukkan identitas oh berarti kita berbeda nih gitu kan dari situ aja kan kelihatan ada pengotakan diantara kita itu yang ada yang mau naik ya mudah-mudahan lah kita suara-suara kayak saya yang turun itu kalau balawi saya yang turun siap 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 turun khas siap ini kalau personal jangan Gus Ajis yang jawab ya siap ya Gus Ajis cukup sudah itu udah materinya itu udah lengkap banget nanti kenapa nanti insya Allah masalah nasabah ini gak lama lagi bang bukan pemerintah itu tidak mau tahu pasti pemerintah itu mau tahu pasti pemerintah cawe-cawe bang cuman pekaranya ini kan Muhyibin ini yang disadarkan dulu bang oh gitu ini kalau Muhyibin ini udah mulai bertertikis kurang kurang akhirnya kan dinasti rontok sendiri bang kan gitu ya masuk 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 ya saya ngomong gini kan ya saya bukan ulama bang tapi insya Allah saya memahami insya Allah saya ya insya Allah udah udah mengarah ke sana juga bang ya yang penting saran ya kita sih wajar bang sebagai masyarakat khawatir yang penting itu jangan terjadi ya persekusi persekusi kayak gitu tubuh ya saya subuh dulu ya terima kasih bang pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam iya kalau kalau saya prediksi pemerintah itu masih mencari bagaimana meminimalisir sekecil mungkin apa kerusakan kerusakan yang akan terjadi jika pemerintah itu mengambil tindakan jadi seperti itu benar bisa dijelaskan dirinci seperti apa ya kan begini dengan adanya fenomena nasab ini kan mukibin itu mulai ada yang sadar ada yang sadar ada yang sadar ada yang sadar sehingga ketika mulai banyak yang sadar mereka kan gak akan kekeh membela nih ketika pemerintah turun tangan nah disitu nanti tidak akan terjadi apa istilahnya kerusakan yang besar ketika pemerintah mengambil tindakan ya poinnya sulit dipungkiri begini sulit dipungkiri bahwa terjadi degradasi kecintaan dari muhir gini itu sendiri yang tadinya itu betul-betul apa namanya betul gitu ya wah luar biasa lah dasar itu ada sedikit penurunan ketahanan itu ada penurunan sedikit kalau masalahnya gini ya bang ya kita memang harus ya kalau kita melihat peta gitu kan kalau saya melihat sorry nih maaf nih ya pendukung kiaiman ini kan semakin banyak ya kan cuman kan dari sisi narasi yang perkataan mereka juga ya sekena-kena mereka aja jangan sampai yang seperti itu menjadikan apa namanya bumbu-bumbu yang hal-hal semakin meruncing kan begitu kalau menurun hemat saya kalau memang itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya bagus lah tapi kan ini kan peran pemerintah kan sudah harusnya turun karena apa sejarah kita juga baru ini mencatat ada satu keterbelahan keyakinan terhadap juria kan semacam itu nah hal ini yang ditakutkan adalah terjadinya bentuk fisik karena seperti kemarin oh ini tak tempeling bahasa verbal-perbal yang kayak gitu kan sebenarnya sudah tidak bagus lagi untuk disampaikan makanya melalui komal kayak gini tidak masalah kita kritik pemerintah itu hak kita untuk bertanya kepada kepada pemerintah dimana peran mereka untuk nyelesaikan situasi ini ini kan kalau bicara tentang kegaduhan kita ini udah gaduh tapi kok persoalannya kok hanya di masyarakat aja takutnya hanya terjadi apa-apa begitu bang artinya kita harus antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan itu kan bang pemerintah berbagai institusi sudah bermain bang pasti disini input itu udah masuk bang pelan-pelan dilihat dispesifikan kalau macam pemerintah ini kan butuh benar-benar yang misalnya yang ahlinya atau bang kan gak sembaranya langsung ngambil tindakan secepat itu nanti pemerintah berpihak dong kan gitu seperti gimana dia itu kan begini bang kita ini kan keterbelahan yang ada pembicaraan yang ada di masyarakat ini kan persoalannya kan ada di tulisan Kiai Iman nah kita meminta pemerintah untuk mendorong dorong aja lah sudah kajian ilmiah itu mau dibahas bahas kemana fasilitasin lah ini gitu apalagi yang disampaikan oleh analis Agus Jajuli tadi kalau misalkan Kiai Kurtubi itu kemungkinan tidak bisa memfasilitasi iya kan apa namanya tidak akan mungkin bertemu sampai kapan lagian juga kalaupun misalkan antara Kiai Iman sama Kiai Kurtubi bertemu siapa yang bisa apa ini siapa badan yang menyelenggarakannya kalau kayak model kemarin ya repot juga gitu dan poinnya nanti enggak akan mengikat juga hasilnya iya enggak terikat juga gitu yang paling penting dari ya menurut efisiasi saya bang pemikiran saya bang saya bukan orang-orang bang ya satu untuk penyedaran terhadap Mui Bin karena mereka kan cinta mati bang cinta mati ya sepakat bang masalah negara ini kan pelan-pelan dulu dilepaskan sedikit-sedikit sedikit dilepaskan beraninya dari maaf ya bang ya beraninya dari pihak mereka itu karena apa karena masih ada cintanya Mui Bin ini bang kaki cintanya mereka berani kalau dibikir bang pendatang bisa berani seperti itu kan kalau tidak didukung oleh apa masalahnya gini ya oke oke saya bicara agak-agak lebih lebih ilahnya oke udah nanam udah nanam bang ya udah nanam dulu bang udah nanam dulu kan akhirnya bagaimanapun judulnya dia tetap akan memperkokoh tanaman ini kan di lebang betonnya ditancap jadi mereka ini ialah kan ialah mengibin yang gerak terus nah gitu dia makanya keluar-keluar seperti itu masa pendatang luar biasa kayak gitu kan tidak mungkin bang kalau tidak dari sekongan dari beton-beton kita ini nah disinilah pelan-pelan beton ini kita lepaskan lepaskan penyokong dia kita lepaskan pelan-pelan pelan-pelan nah akhirnya akhirnya nantikan dengan sendirinya rotok bang nah adik kata kita ambil penyokongnya masih tetap berdiri yang kepalanya kita ambil yang nopang yang kepalanya di posisi dia masih di atas kita congkel kan tetap aja bang nanti betonnya masih berdiri juga bang kan kasian nih betonnya mau kemana larinya bang jadi ini yang abang ceritakan itu kan kita berbicara di akar rumput bang segala tatanan yang ada di Indonesia di negara kita ini yang ngatur itu adalah pemerintah begitu kan nah sekarang itu kan pemerintah tuh pasti punya strategi oke strateginya itu apa kalau menurut cara abang tadi bang pemerintah gagal artinya persoalan ini hanya bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri lalu peran serta pemerintah itu apa kan begitu belum bang belum jadi pasti pasti pemerintah ada formula tertentu bang tenang aja bang tenang ambang rasa khawatir bang maksudnya begini itu bang cobalah pemerintah mulai dari akar masalah yang tersebut kan gitu ya kan iya dari mana dari tesis itu tesis sudah bawa sudah tesisnya mau dipasilitasin itu gitu iya ini gak gaduh kan begini bang mau-mau pemerintah mau tembak-tembak langsung ya gak salah juga nanti karena akar pemasalahannya kan mulai dari tesis itu itulah dipasilitasi dulu gitu sambil menunggu kesadaran-kesadaran juga kan nantikan kalau ternyata si kai imat ini benar-benar nyata menang nah mukibin kan juga mulai-mulai sadar itu oh iya benar ya ternyata begitu kalau mau dicongkel-congkel langsung iya salah bang landasan hukumnya dimana nanti mukibin ini bang saat ini bang udah bener-bener kebarnya gini bang mati urep itu sama dia bang bayangin tuh mati hidup sama dia bang walaupun orang tua bilang jangan pun tetap dia bang nah mohon-mohon maaf ya bang ya mati urep itu sama dia bang kalau kalau saya orang Jawa bilang mati urep kalau dia lebih baik ingin tuh macam mana bang iya kan dokternya sudah puluhan tahun makanya gini bang sosialisasi apa yang disampaikan ke imat tuh benar kan ada sosialisasi dulu pelan-pelan memang sosialisasi mudah bang sama dengan begini bang pakai masker suruh pakai masker waktu corona itu luar biasa bang haram lah inilah kan gitu mohon maaf yang paling menentang pakai masker dulu siapa saya gak perlu ngomongin bang nah pakai masker ini segala kan gitu bang dia lawan keras sama mereka oke akhirnya sadar juga bang pelan-pelan belum lagi yang sebelum-sebelumnya bang promotornya siapa kan gitu bang tidak bang ini narasi gini maaf ya bang kita berbicara jangan boleh-boleh kalau ini direkam orang itu tidak boleh kita menarasikan seperti itu kita udah tahu arah tujuan omongan sampeyan yang diberikan telan setertentu kita tidak berbicara dalam konteks itu kita ini kan menuntut kepada negara itu hak kita bang semua betul-betul kita bayar pajak kok biar-biar persoalan ini itu bisa diselesaikan dengan lebih cepatkan lebih baik karena apa yang dikhawatirkan ya kan keamanan keselamatan bagi orang-orang yang mendukung misalkan berbicara keamanan berbicara berbicara